Intro Oke action is sekarang Grace akan mencoba naik ke salah satu wahana wisata yang ada di Waduk Malahayu. Di sana Grace akan naik perahu dan Grace akan melihat keindahan alam yang ada di Waduk Malahayu. Tidak kalah indah dari Danau Toba, Waduk Malahayu selalu terlihat begitu mempesona. Tidak hanya menjadi sumber air bagi kehidupan warga, Waduk Malahayu ini menjadi destinasi wisata yang sangat berharga. Oke sekarang kita udah ada di perjalanan, kita udah naik perahunya, lihat pemandangannya indah banget kan? Bener-bener bersih, bersih banget. Berkeliling Waduk naik perahu, kita dapat melihat hamparan air yang begitu luas dan nelayan yang sedang mencari ikan. Udaranya juga sejuk, kita bisa melihat dari sini bukit-bukit yang tinggi. Nah yang di sana itu sepertinya mereka lagi mancing. Bener-bener hebat mereka pekerja keras. Di sana juga sepertinya masih ada kehidupan. Nah action is, di sana lagi ada bapak-bapak yang lagi mancing. Halo bapak, lagi mancing apa? Ikan apa? Selamat ya! Setiap sore, banyak juga warga yang memancing ikan dari pinggir Waduk ini. Angin yang sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata seolah membuat kita ingin berlama-lama di sini. Di sana juga ada yang lagi mancing. Halo bapak! Semangat! Semangat! Kita gak boleh karena semangat dari mereka. Keindahan yang diberikan Tuhan sesungguhnya adalah anugerahnya. Sebagai manusia yang menyukai keindahan, kita harus selalu menjaga anugerah itu agar tetap indah. Nah action is, itu tadi keindahan alam yang ada di Waduk Malahayu. Next, Grace akan ngajak kalian ke tempat yang gak kalah seru dan menari pastinya. On Action Indonesia! On Action Indonesia! Tanah surga Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Orang bilang tanah kita tanah surga On Action Indonesia! Tongkat kayu dan batu jadi tanaman Bukan lautan, hanya kolam susu Kail dan jala cukup menghidupimu